Terima kasih telah menonton 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 karena dia kan mau nolongin temennya, itu yang kena korban banget, depan mata saya sendiri, cuman saya, ah udah lewat, saya nemuin, sampai salah bagi itu, nah itu lucu, itu berkesan banget ya, itu anak-anak nggak berhenti di situ, bah, lanjut ke Cawang, oh kira-kira udah balik ke Blok M gitu nggak? ke Cawang dulu, biasanya di Cawang kan suka ada nih, Cus 40, ternyata itu akhirnya kan itu, akhirnya itu sama Cus 40 juga kan, anak-anak masih pengen lanjut, sampai Cawang puter balik baru ke Blok M, baru ke Blok M, tadi pas ngelewatin situ lagi, udah nggak ada tadi, udah rapi, udah ada polisi, keuntungnya saya bang waktu itu naik mobil, patah saya yang masuk tol, kalau misalnya itu, kalau anak-anak ngeliatin dari tol ya, iya, di anak-anak saya masuk tol, saya nek kalau nggak salah, nek kapan langsung bilang tuh, lewat jalur tol, tembus-tembus kan di Komdak, saya pikir ketemu Jawa kan, sengaja kan jangan lewat jalur, anak-anak masih komplit ya, asih, kan gambui ya, anak-anak nggak pecah, ada fotonya kok dipancor, anak-anak girang-girang tuh, darah muda, darah muda, sebenarnya sekarang ya, jam, aduh ampun juga, tuh, habis kejadian itu anak-anak nggak sengaja, jangan lewat Mampang lagi, kita lewat depan, lewat Komdak, kali aja ketemu Budut atau Jawa, iya, bener, ternyata nggak ketemu, akhirnya ujung-ujungnya nyagar bang, itu semua, ini pesta, pora itu anak-anak dapet tuh, mau misalnya, patah dibantai semua tuh, anak-anak tuh, yang dinaikin tadi, iya, yang dinaikin tadi, saya aja jujur sendiri bang, kalau itu megang handphone bang, megang handphone waktu itu tuh, iya, kalau nggak salah tuh, kan handphone ya, barang itu kan, jaman itu kan, barang langka kan, nggak ada yang ngeliat lagi, ah gak sikat bang ee, haa, saya langsung pindah ke mobil, saya pindah ke depan kan, dah danteng, kaya takutnya di Komdak ada polisi, makanya saya pindah ke depan, takut dia teriak, ternyata, itu mobil sama anak-anak, supira lu jangan berhenti di Komdak, di kalungin, suruh terus, biar kalau berhenti di Komdak ada yang teriak kan, sama anak-anak mobil gitu terus, selamat tuh anak-anak semuanya tuh, hari itu bener-bener 2002 kesana mantep tuh, Udah dapet, malam itu kan langsung pada begadang. Tempur menang, dapet barang. Kalau 6.9 dua kali, pulangnya bentrok sama buddh. Oh, abis selesai itu bentrok lagi? Malam jam 9 atau 10. Tapi waktu itu saya pulangkan naik 6.9, saya naik 7.4. Bentroknya di alteri. Di alteri tuh. Ada di situ deh? Ada, mantekin tuh buddh itu tuh. Banyak? Paling 10 orang lah. Nah, anak juga 6.9 nggak banyak, kelas tiga doang kan. Saya, Almarhum, Mbak Ardon. Kita lanjut lagi dah, nanti dah. Lulus-lulusan sangat berkesan. Tetap kapal terus Tori. Kita lanjutin lagi nih. Setelah lulus-lulusan tragedi pancoran. Bang Fajar balik nih. Terus balik ke rumah. Tapi masih ada halangan lagi. Masih bentrok lagi nih, mau buddh. Lanjut, Jar. Bentrok lagi, Bang. Sama dia lagi. Cuman nih mungkin... Ini buddh 10 kali ya? Oh, buddh Cepen 6. Tadi kan ibaratnya mom lah sebut aja lah. Mom. Ada 806. Iya. Ini di alteri. Itu pun mungkin dia juga nggak tahu lah abis keadaan kejadian. Karena kan kejadiannya di hari yang sama. Dan dulu kan belum ada komunikasi, wey. Nggak ada WhatsApp, nggak ada grup. Dia juga nggak tahu kali kalau abis ada korban dari pihak mereka. Hmm. Bentrok lagi nih. Pulang jam 9 dari jalur. Jam 9 sengaja. Saya nggak naik 6.9 tuh, naik 7.4. Hmm. Lewat belakang kan? Lewat bungur. Lewat bungur di alteri ada. Lihat anak-anak ngiring, teriak buddh nih. Sambitar. Berapa banyak itu? Ada 10 orang-an. Ada 10 orang. Orang ada BR juga kok dia. Dia ngeliatin BR pedang tapi. Ngeliatin BR pedang. Saya ngeliat, saya dipilih depan. Ada. Turun. Turun. Barjo tiap turun. Turun semua kan. Anak turun tuh. Kalian BR. Kaget. Dia kaget. Itu nggak sempat ngemprok begini. Cuma sekali doang tuh. Itu pun sama si almarhum di. Teng. BR almarhum nyala. Tuh kan malem. Di anak-anak gitu semuanya. Kan BR itu atuh nih. Teng. BR nyala semua tuh. BR nyala. Kaget ya bang. Anak-anak nggak BR banyak. Padahal sama-sama segitu. Anak-anak pun 10. Nggak lebih. Karena kan itu udah mau pulang. Udah pulang. Udah pulang. Nggak kepikiran bakal bentrok lagi. Ada. Ributin sama anak-anak. Udah gitu. Kebetulan di belakang ada satu kompi. Di situ kan kostrat bang ya. Kostrat kan tuh di alteri. Satu kompi. Mobil disini ABRI. Tapi ABRI nya nggak turun. Cuman tau. Hei. Tauran lu. Nah gue ya. Anak-anaknya mobil. Dia juga nggak turun nggak ngejar. Anak-anak naik mobil lagi. Dia juga masuk. Yaudah ya gitu aja. Mas bentrok ya begitu. Bentrok cuman ya 5 menitan lah. Gitu. Tempat kayak gayaan. Dia juga sreng-sreng. Budut. Ya anak-anak juga ber. Aku udah menang gitu ya. Bentrok gitu. Bentrok. Naik lagi. Pulang. Tuh akhirnya lulus nggak? Lulus bang. Yang 2002 lulus tapi saya masih lanjut. Berarti kelas 4 nih lanjut nih. Kelas 4 bang. Sebenernya iya. Saya kola di kampal. Kok bisa sampai kelas 4 nya ada kejadian apa bisa sampai kelas 4? Waktu kelas 1 bang. Waktu kelas 1. Pas lagi penataran. Saya sempet kena kegep waktu kelas 1. Saya kegep di posek bayar nama tuh. Lagi ribut sama Cendrawasi atau BK gitu. Di... Makam Tanah Kusir. Saya ketangkep. Bawa BR. Oh berarti ini kelas 1 nya 2 tahun. Kelas 1 nya 2 tahun. Pantusan tadi ceritanya panjang ya. Kelas 1 nya. Kelas 2 tahun saya tuh. Kelas 2 tahun. Saya sempet jalanin. Posisinya kejadian hari itu hari pertama. Senen ujian akhir sekolah. Saya nggak ikut ujian. Makanya saya nggak naik. Nggak naikin lah. Ngulang lagi kelas 1. Ngulang lagi kelas 1. Karena saya nggak ikut ujian. Saya kan sempet masuk seminggu. Baru dibebas. Ditebus tuh. Karena kalau nggak bisa bebas. Karena saya ada barang bukti. Ada sejamnya nih. Datang orang tua. Datang bokap. Kebetulan masih ada. Masih ada. Datang urus. Kata polisinya. Yang nangkep sama penyidiknya nggak ada. Tunggu. Lagi cuti. Lagi cuti atau lagi apa gitu. Jadi sebenarnya hari itu mau dibebasin. Mau 86 lah istilahnya kan. Dikuarin. Tapi nggak bisa. Nunggu penyidik. Akhirnya seminggu tuh. Saya mikir begini. Pak tolong deh Pak. Orang tua saya nih. Bukan naikin kelas nih. Iya. Saya tadi udah nggak ikut inian. Saya bilang. Ini. Abis mau gimana. Yang nangkep lo penyidik nggak ada. Minggu depan. Begitu minggu depan saya. Udah sesai. Udah libur kan. Udah libur. Udah libur tinggal ngambil rapot doang. Ngambil rapot saya nggak ada nilai. Nggak naik. Nah begitu nggak naik. Sebenarnya saya sempat sama bokap. Lo nggak naik. Kena ngambil nyokap tuh. Masih ada lemah rumah. Mau lanjut nggak. Udah lanjut situ aja dah. Udah tanggung dah. Udah beginian kan. Udah kecemplung. Ngaliannya basah dah. Terus kelas empat ada kejadian nggak. Apa udah. Ah fokus aja dah. Udah. Ini kelas empat. Kita lanjut lagi nih ya. Kelas empat. Kita udah nggak punya kelas satu tuh bang. Kelas satu nggak ada. Kayaknya udah nggak ada kelas satu. Kelas dua, kelas tiga doang. Gairah saya untuk ngebasis juga kayaknya. Udah kurang lah. Udah kurang. Karena apa. Saya berpikir. Temen sangkatan saya. Udah. Sama orang keren semua. Cuman saya udah nggak ada. Udah. Ah. CS gue udah beda lah. Udah beda lah. Karena nih kalau saya udah bertiga nih. Yang malam harus mau bajen nih. Kalau tinggalan satu nih. Yang dua nggak mungkin ninggalin saya. Begitu sebaliknya. Kalau deh saya juga nggak bakal kabur. Kenal ya. Kenal bertiga. Nggak mungkin saya satu sendiri sendiri. Tau lah pokoknya ya. Udah tau dah. Makanya kalau dia belum mundur. Saya belum mundur. Dia juga gitu. Saya udah gairah saya udah hilang tuh bang. Karena pertama begitu. Hari kelas empat. Hari pertama penataran. Saya ikut dua satu. Tuntrok tuh kalau nggak salah. Bocil atau apa gitu. Itu kalah tuh. Udah dari situ. Siapa yang kalah tuh? Kita kalah. Kapal kalah tuh. Kalah. Kelas empat kalah tuh. Kelas empat kalah itu. Udah kayak sekolah pembangunan. Empat tahun. Gairah udah kurang begitu ya. Dari situ. Besok-besok. Saya sekolah nggak pernah pakai abu-abu tuh. Saya berangkat sendiri. Pulang sendiri. Nah. Ada kejadian. Kita damai bang sama Purnama. Ada kapten. Ada kapten. Ada kaptennya. Jadi ditanya kapten. Dakti itu. Jadi. Istilahnya. Penyambung lidah lah dia. Penyambung lidah. Alhamdulillah angkatannya kapten di laut. Dipoer sama kaptennya nih. Didamain kapal. Ampunamain itu berkejolak tuh. Ada yang setuju. Ada yang nggak setuju. Banyak yang nggak setuju. Karena kita ada korban. Sebenarnya juga ada korban. Akhirnya mau nggak mau gimana. Nah kan. Apalagi kapten kan. Orang taunya. Wah kapten. Iya aja dah. Daripada repot. Iya. Didamain dah tuh. Damai sama Poher. Terus sistem gamenya gimana? Barang-upacara bareng. Enggak. Jadi ada. Kayak. Apa ya. Istilahnya kalau kerjaan itu. Meeting-meeting dateng. Itu kita perwakilan dari kapal. Ada kapten. Ada lumni. Ada guru. Dia juga ada lumni nya. Dia ada guru. Sosialisasi. Bikin perjanjian. Perdamaian lah intinya itu. Perjanjian perdamaian. Damai. Tapi nih dia iseng nih bang. Dia tahu kapal siang dikit. Sebenarnya juga saya nggak setuju tuh. Damai. Nggak setuju. Dia tahu ya dikit. Dia dikit kapal siang. Udah ini dah tuh. Tapi emang kapal pagi. Emang kapal pagi kan. Waktu pas perjanjian perdamaiannya. Kapal pagi nggak ada. Oh nggak ada. Karena kapal pagi tuh disikatin mula. Nah gua nggak terima lu. Nikat juga nih. Ya kan. Oh udah mau lu damai sama siang. Tapi emang pagi nggak mau. Nggak bisa begitu. Karena saya tuh. Tapi akhir-akhir itu dia ajak. Dia main kesekolahan. Saya juga main sekolahnya dia. Oh udah sempat begitu? Sempat begitu. Sampai main bola bang. Di lapangan sekolah kapal. Sempat main bola. Orang sempat. Ada baukin. Sempat punya baukin di PR itu. Jangan sekolah tuh. Tentunya. Nayurnya. Damai begitu. Damai. Ya kan. Kejadian tuh. Anak kapal pagi ada yang lewat. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Anak Basis 15 tuh. Lewatnya apa? Anak kampungan. Tapi bukan purnama. Bukan. Bukan apurnama. Anak kampungan. Saya udah kelas 4. Bentrok di Cikoko tuh. Kejadian di sana lah. Saya nggak tahu tuh. Anak kampungan apa. Bentrok. Balik lagi. Karena nggak seru ribut di situ kan. Anak kampungan tuh. Warung bakar tuh. Di lemparin molotok tuh. Kampungan itu dibakar emang tuh. Depan nggak ada yang keluar. Nggak ada. Kabur dalam. Kabur dalam. Balik lagi ke jalur. Ujung-ujungnya. Pelampiasan nih. Kita kan udah main ya Puer nih. Wah nggak ketemu dah. Ributin aja dah Puer dah. Sekalian dah tanggung. Sekalian tanggung. Oh abis yang ini Cikoko tadi. Akhirnya. Akhirnya ujung-ujungnya. Purnama ini dah. Purnama ini dah. Purnama ini dah. Enak pagi diributin. Udah kita ributin sekalian. Saya pakai ini yang tuh. Pakai cadar. Pakai mask apa ya. Pakai. Slayer. Karena kelas 4 nih. Iya. Sampai ketahuan. Tetap diklihat. Tetap ada yang kenal. Nah. Tetap ada yang kenal. Gitu dah. Ya dari situ udah. Damainya pecah. Jadi ribut lagi. Akhirnya ribut lagi. Terus. Kejadian. Sampai kejadian itu. Udah udah gairah tuh. Udah gairah. Waktu zaman itu. Udah gak kurang. Karena emang saya nih. Gak pernah ikut basis. Udah sendiri aja. Pulang sendiri. Karena kan kayak UJB. Bebas. Kelepis terus ya sekolah. Pulang sendiri. Pulang sendiri. Udah gak ada gairah. Kebetulan idung. Idung gak satu nih bang. Idung nih. Idung nih. Idung nih. Idung di kapal pagi. Apal pagi. Naga merah ya. Naga merah. Pasukan naga merah. Pasukan naga merah. Pasukan naga merah. Sekarang base campnya anak-anak 69. Bibir. Kemain tahun baru juga kesitu tuh bibir. Bibir kesitu dia mau belanja. Bakar-bakaran. Akhirnya idung kelas satu tuh. Ya udah. Saya bilang. Anak paginya nih. Anak paginya yang sekolah. Angkatan idung banyak nih bang. Tapi kelas tiga. Kelas duanya dikit. Tapi angkatan idung banyak. Nggak jelasin dulu kayak kelas satu nih. Anak kampungan saya sendiri aja nih. Anak ganglura. Ada enam orangan dah. Palu nih semua. Ada kelas semua. Ada anak-anak kampung. Emang temen di rumah Jawa kenal. Nggak nyampe nitipin titip. Anak wajar ya. Iya Bu. Tapi kan sekolahnya pagi. Beda sama ya. Dah lama. Dua bulan. Tiga bulan. Enggak pernah ikut. Tetangga. Tetangga saya udah nggak. Aduh. Beda. Yang lain. Yang paling nyatin aja. Nyatin. Cuma bilang teriak-teriak. Eh jangan sampai ke sekolahan. Maju terus. Tapi untuk di ini lagi udah nggak. Terjun langsung nggak tuh? Udah nggak. Udah nggak sama sekali. Iya. Karena fokusnya itu udah. Waktu itu udah gue pengen lulus ah. Itu. Iya. Ya gue malu. Tapi. Yang namanya kita sering ular. Ragu salah satu. Kelas dua. Kelas tiga itu. Hari-harinya itu. Kadang ada rasa pengen. Pengen lagi gitu. Pengen gimana ya. Aduh. Gue gregetan nih. Badan udah pegel-pegel nih. Sempet kejadian saking. Udah nggak pernah ketemunya. Nggak pernah ribut. Kayak kan kelas siang ya. Nah. Saya masuk pagi bah. Saya masuk pagi tuh inget banget. Sama hidung nih. Kelas hidung. Ada hidung. Kelas satu yang lain tuh. Aldi. Alphan. Pokoknya banyak. Ada enam orang. Ini kelas satu semua. Besok penumpul di galur ya. WBR. Kita main taking Jawa. Oh jaman dia Jawa rame lagi. Rame. Rame rame. Kelas 2002-nya lulus. Masih ada tuh. Saya kan kelas empat. Cuman saya nggak teman. Waktu itu saya pengen. Ah ngetest lah sekolah pagi. Pengen berangkat pagi. Itu kelas duanya nggak ada kalau nggak salah. Kelas satu doang. 5 orang. N6 orang itu. Sama saya jadi bertujuh. Tapi ada BR tiga atau. Empat lah. Pokoknya ke tiga atau empat. Tumpul di Ganglurah. Jam sengah enam. Aku bilang gitu. Jangan sampai jam enam lewat ya. Jam enam lewat gue tinggal. Kita ke CSW. Tetep mau saya jalani. Berenang saya ajak ke CSW tuh. Niatnya pengen saya ajakin ke CSW. Ternyata baru nyampe di Ganglurah. Dari sana miring. Jawa. Pede dia tuh. Pede tuh. Sama anak-anak turun. Geber. Saya waktu itu kan pakai putih abu-abu kan. Kayak putih abu-abu tuh. Digeber ribut sama anak-anak. Dia kaget. Dia anak-anaknya aja kaget di bawah. Lah ada gembel. Dia teriak gitu. Sejak kan dia kenal saya. Tau. Tau. Dia anak kelas tiganya itu ya. Tau saya. Tapi kan saya nggak kenal nama aja. Bukan kenal ini. Wah. Woy alumni lu. Malu lu. Game itu. Lama tuh. Dari kelas 1 semua. Maksudnya saya iniin. Saya kasih semangat. Saya semangat ayo. Iya kan. Saya udah-udah kalau nggak salah. Sampai Taman Sangrila tuh. Dari Ganglurah kan lumayan. Jaraknya jauh. Saya udah-udah kita. Tapi dia. Wah lu alumni ngikut-ngikut lu gitu. Saya capek kan ya. Saya berhenti. Diteriakin. Saya ingat banget tuh. Ada anak tiaunya. Weh gembel kapal jurur. Ngapain. Malah lu udah lulus. Ya nggak salah sih ngomong gitu sebenernya. Karena tahunya saya lulus 2002. Padahal saya. Kelas 4 masih. Saya ketawa aja. Saya juga nggak salah ikut-ikutan kan. Emang bener-bener. Masih sekolah. Sekolah. Bukan yang saya. Saya udah lulus dari kapal. Udah nggak pernah lagi. Oke. Kita lanjut lagi nanti nih. Kelas 4 nya. Pantengin kapal. True Story. Oke. Lanjut dari kelas 4 nya. Panjang bang ya. Kayak sekolahan pembajak. Sekolahnya aja kan 4 ya. Ceritanya juga panjang ini. Bisa 4 episode. Bener-bener. Ngopi aja sampe abis 2 gelas nih. Lanjut-lanjut. Iya. Pas 4 tuh bang tuh. Tuh abis kejadian itu ya. Apa tadi tuh. Anak kapal pagi meninggal ya. Jadilan ribut air. Yang tadinya udah damai. Jadi ribut lagi. Maupun nama. Gara-gara anak belum puas. Ribut sama anak-anak ambung adek tuh. Udah dari situ udah tuh. Kita. Saya nggak pernah lagi ikut bahasnya. Kejadiannya sama Jawa tadi itu tuh. Yang dari sangka gembel. Sangkanya sangka gembel. Padahal masih sekolah ya. Padahal masih sekolah ya. Padahal masih sekolah. Mereka ini kan taunya saya udah lulus. Jadi nggak salah juga sih. Tapi kan juga saya juga masih sekolah. Iya. Setelah kejadian itu udah. Nggak pernah ikut ribut lagi. Nggak pernah ikut ribut lagi sama sekali. Nggak pernah ikut ribut lagi tuh. Sendiri pulang. Rangkat. Sampai pada akhirnya satu kejadian nih bang. Nih kejadian. Kejadian yang bikin sampai akhirnya. Karena. Saya sedih juga kalau diingat-ingat sekarang. Gue bila-bilain kok gue sekolah. Sampai kayak gini banget ya. Ceritanya nih. Kalau nggak salah. Anak-anak kan pulang waktu itu nggak ada guru nih. Karena murid dikit kan. Udah nongkrong di depan sekolahan tuh. Nggak banyak. Cuman beberapa orang. Terus siang semua tuh. Siang semua. Sore kejadiannya. Jam lima sengah. Enaman. Ini purnama lewat. Dari arah blokem. Pulang tuh ya. Di depan sekolahan. Tikungan gitu. Dia tikungan miring. Sepatas tuh. Dia kayaknya laut. SMA. Nggak bas 75. Ada bas lain. Karena yang. Pas kejadian ini. Saya ada ngeliat bas lain. Saya kenal dia. Karena kita damai kan. Kenal dia. Dia ini bukan anak bas 75. Dia anak pondok labu. Amal anak M9. Beberapa orang. Saya ketemu. Dia lewat. Dia ngelemparin botol kratinding. Laut nih. Ngelemparin. Prang. Saya ada di situ. Udah. Saya bilang kejar. Saya kejar. Naik lagi dah tuh ya. Kejar. Dia bilang kejar kan. Dikejar mana-mana. Nah. Saya kejar satu metro nih. Naik 75. Naik 75. Dia turun tuh. Sebelum snow pati. Ada halte taman-taman tuh. Oh iya iya. Ada halte tuh kan. Taman-taman sebelum belokan snow pati apotik. Itu dia turun. Anak-anak turun juga. Saya mau klarifikasi nih ya. Buat mungkin ada yang pernah ngerasa. Atau kenal. Dia ribut bentrok. Dia ketinggalan. Ada yang ketinggalan nih bang. Satu orang. Tapi saya kenal sama orang ini. Ketinggalan. Ketinggalan ini. Kenal. Kan udah damai. Saya kenal damai. Bukan kenal deket. Tapi kenal. Saya pegang orang ini. Takut sama anak-anak dibagi. Saya pegang udah. Jangan dibagi. Anak-anak guna apsu. Sikat-sikat. Jangan. Nah ini gue pingin. Jangan. Nah yang sebagian ini. Yang di depannya ini. Ngebalikin. Saya lepas. Yang ini. Biar dia nggak. Nggak biar nggak ngebalikin anak-anak. Saya nahan nih. Saya pinggang kopel. Ngang gesper. Dia ngebalikin. Saya tahan. Biar sampai dia nggak ngebalikin lagi. Iya. Karena posisinya anak-anak nggak banyak waktu itu bang. Nggak banyak. Saya nahan. Begitu dia nahan. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Nembusin saya kan. Nggak bisa ngelewatin saya. Gini kan. Saya tahan di situ. Beberapa orang ada. Ada bukan saya sendiri. Ada lagi ngemenin. Udah tuh. Dia kabur. Dikeber sama anak-anak. Karena anak-anak ada yang ngebel. Berbeda juga tuh. Berbeda juga tuh. Berbeda. Berbeda. Kabur dia. Itu salik badan. Wah. Yang ditangkap tadi. Ah. Itu bang. Korban. Begitu saya nengok. Aduh. Disikat. Saya nggak tahu siapa yang ngelewatin. Udah. 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 Tapi jujur. Gue mau klarifikasi. Mereka taunya saya yang ngelewatin. Soalnya awal tadi yang menangkep itu. Hmm. Padahal saya menangkep itu. Pengen nolongin. Emang. Kan saya bilang. Lu kalo keteter sama gue balap lari. Kalo lari lu nggak cepet. Gue tangkep lu. Apalagi kalo gue megang bear. Ini posisi saya nggak megang bear. Karena saya megang koppel kan. Apalagi dibucap bukan sama yang. Strong lah istilahnya. Amat dia. Gaspare cukup. Saya tangkep. Saya nahan ini. Udah tuh. Dia nggak bisa jebol kan. Saya tahan. Biar dia nggak ngebalikin. Karena anak-anak di belakang masih ada nih. Udah. Udah dia nggak bisa lewat. Saya balik badan. Nengok udah 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 udah. Saya tengok pas saya nengok. Waduh di belakang korban. Parah tuh bang. Itu parah bang. Lalu dia cacak-cacak. Wah bukan cacak lah itu lah. Lantan bang. Tangannya sini bang nih. Maaf. Saya begitu saya ngelang. Weh udah. Saya nggak tercet yang bagi. Udah udah udah. Saya tinggal tinggal. Tinggal. Tinggal tuh. Korban tuh geletak bang. Gak bisa bangun. Temennya nggak ngambil. Temennya masih. Karena dia belum berani kembali. Masih ada di situ. Begitu anak-anak jalan. Mungkin baru kali. Kan anak-anak jalan. Udah udah tinggal. Ada yang masih naksu. Saya tahan. Udah. Udah. Ya masih dengerin omongan saya. Kelas 4 soalnya. Udah. Harus denger dah. Udah. Akhirnya pada jalan kan. Udah. Saya balik sekolahan. Besok lain dibilangin. Jar lu dicariin. Wah mereka tahunya pajak. Iya. Jar lu dicariin. Ini kan lu ciluk. Ini saya juga keki juga dia. Anak kampungan saya. Ada anak laut tuh. Anak laut. Cepuru dia tuh. Cepunya dia. Benernya bukan saya ngebagi. Saya justru sebenernya pengen nolongin dia. Karena dia ada yang mau ngebalikin. Megang BR. Daripada anak-anak kena kan saya. Ini. Saya tahan. Cuman emang tipe sini saya lepas. Dia salahnya saya lepas. Tapi saya nggak ada niat buat ngebagi. Justru saya pengen ngerangkul. Dia tuh. Mau nolongin dia. Besokannya dibilangin. Jar lu jangan masuk dulu. Dicarihin. Oke. Dibilangin juga sama hidung. Masih perhatian nih. Jar lu nggak sekolah. Ada dia. Saya hari itu dapet handphone lagi bang. Saya pengen jual. Janjian ceritanya nih. Sama Ida. Janjian sama Ida. Ida 75. Katanya handphone lu ada nggak Jar? Nih ya udah. Jual aja. Saya janjian Ida pengen ngasih handphonenya. Biar ada yang mau bayarin. Itu udah tiga hari selang empat hari. Begitu nyampe. Ke sekolahan. Enggak belum sekolahan bang. Saya diangkut di taman. Sebelum bloknya kan ada taman. Nah salahnya saya tuh waktu itu ikut dua satu. Tapi ikut dua satu. Enggak langsung ke bloknya. Turunnya di taman. Dirangkul saya di taman. Terus yang jalanin tuh bang. Saya dirangkul di taman. Ditanya. Kamu pajar ya? Wah saya udah. Wih tinggi gede. Wah saya udah curiga. Wah polisi ini. Saya bilang di polisi ini. Bukan pak. Saya njan. Saya njan. Karena kan emang kawan taunya. Ada juga yang tau njan. Saya njan bukan pajar. Udah kamu ikut. Ternyata di dalam mobil itu ada. Yang ngasih tau. Itu pajar itu. Anak kurangnya ada. Saya ngeliat di mobil kejang yang satu lagi. Wah tetangga saya sendiri. Bukan tetangga sih. Sebenarnya anak kampungan. Saya kenal dia. Yang ngasih tau. Ternyata kan gak mungkin doang. Polisi tau sayang. Kan anak kapal yang namanya pajar. Kan banyak kakek ya yang namanya pajar. Waktu itu siapa yang memotohin juga kan. Nah bener. Dulu kan gak ada handphone kan. Tau-tau saya dirangkul. Kamu pajar. Bukan pak. Saya njan. Udah dibawa ke taman pengurin. Kamu kenal dia gak. Udah gak bisa ngelak. Itu korban yang tadi ada. Bukan anak-anak power. Ada di situ. Ada. Udah saya gak bisa ngelak. Ternyata. Targetnya nih. Saya jalanin tuh ke tangkep. Ditanya. Kamu buru. Mana buru tuh. Mana ini. Ditanya kan. Oh nama daftar-daftar. Daftar namanya ada. Ternyata gitu. Nah ternyata nih yaudah tuh. Saya gak tahu pak. Saya gak ngenain. Itu saya emang gak ngenain. Saya ngakuin gak ngenain. Tapi kamu katanya. Ini yang nangkep begini. Gak mungkin lah. Kamu nangkep begini. Pas saya kenal dia tetap. Tapi dia gak percaya tuh. Panah polisi kan. Jadi perbal habis tuh. Dang ding dong. Dang ding dong. Udah abis dah tuh. Udah. Saya dimasukin ke sel. Gak lama. Beberapa dimasukin sel tuh. Saya gak boleh dibon sama orang tua tuh. Gak bisa tuh. Gak dibon sama orang tua. Gak boleh dibesuk. Abis itu tangan. Digencet bang. Suruh ngaku. Suruh ngaku. Bukan saya yang ngenain. Siapa yang ngenain. Saya gak tahu. Karena posisinya waktu itu kan. Saya balik badan. Mantap ke arah. Marah nahan. Saya bilang. Saya nahan. Gak melihat. Begitu saya balik badan baru. Saya gak tahu. Gak lama. Dijemput lah tuh. Malah-malahnya. Ada lagi dijemput. Si Brutus sama Ago. Anak Pondok Labu. Iya. Jadi seperkara tuh. Betiga tuh. Nah. Akhirnya dijemput dia tuh. Dijemput itu. Selang sebulan kan. Di BAP. Akhirnya saya ngejalan. Tadinya orang tua kan. Temennya bokap nih. Bokap masih ada bokap tuh. Punya anggota. Ternyata ini korban. Emang keluarga anggota bang. Rumahnya di belakang Mabes Polri ternyata. Orangnya nih. Orangnya nih. Orang tuanya korban. Atau kerabatnya korban lah. Itu gue pangkat ternyata bang. Bokap adalah gue polisi. Iya. Gue polisi juga. Kalau pangkat. Maunya mau damai. Keluarga korban gak bisa. Mau maksudnya biaya perawatan. Mau dihiniin. Gak mau. Maunya tetap dia. Ya lu jalanin. Menjalanin si Brutus sama siapa? Agok-agok. Menjalanin semua? Jalanin satu sel. Satu sel di Taman Puring. Satu sel bertiga. Jalanin tuh. Akhirnya mau gimana lagi kan. Yang lucunya lagi bang. Setelang sebulan. Kan saya belum dioper nih. Belum dioper. Masih di Taman Puring nih. Dan tanah purnama. Ada yang kegep. Masuk Taman Puring. Nah itu lucu bang. Lalu lu. Ya kan. Gue udah lama di dalem nih. Kamar mandi. Lagi suruh ini. Gue cemburin air. Saya pul. Embrang-embrung. Embrang-embrung. Udah tuh. Ya akhirnya terbang juga tuh. Terbang. Kemana tuh diopernya? Cipinang. Saya bang jalanin. Tiga-tiganya? Pisah. Oh enggak. Tiga-tiga tuh. Agok sama Brutus. Ke Pondok Bambu. Saya ke Cipinang. Itu jalanin tuh. Ponis. Sidang pertama. Sidang juga kan dipisah nih. Sidang dipisah. Itu anak purnama yang ngadil banyak banget. Anak kapal nggak ada. Itu saya sedihnya tuh. Maksudnya itu makanya gairah. Saya pasti angkatan itu udah. Ini nggak satupun anak kapal tuh selama saya ini nggak. Sidang nggak ada yang dateng? Nggak ada yang dateng. Nggak ada yang nanya kabar. Ya saya juga nggak berharap. Jenguk juga nggak ada? Nggak ada. Justru yang jenguk saya. Ripal saya nih. Anak Jawa yang busukin saya. Anak Budut jengukin saya tuh di Taman Puring. Kimot. Kimot busukin saya tuh. Dia alumni Jawa. Busukin anak kampungan. Busukin anak kampungan. Busukin saya. Tanya Ganyong. Hidung tuh. Hidung. Yang busukin saya hidung. Hidung lu nggak usah bawa duit. Bawa sampo Lightboy aja. Mas udah ya. Hidung besukin. Hidung kejadian juga sama berpa. Hidung kan mau ngolekin nih buat gue nih. Buat di Taman Puring. Hidung ngolekin ceritanya tuh. Dalam almarhum tompel. Almarhum tompel ngolekin. Hidung sempet bentrok sama berpa tuh katanya. Saya sih nggak tahu. Hidung cerita. Gue sempet digulung sama berpa. Cuman ada tompel. Lama tompel. Lu jangan ya ini. Ini anak gue. Akhirnya nggak. Besokannya hidung besuk sama tompel. Anak-anak. Bareng sama anak Jawa tuh besuk juga. Si Kimot. Ya akhirnya mau gimana lain nggak bisa keluar. Saya bilang. Gue nggak bisa. Gue terpaksa jalanin. Kena berapa lama tuh? Kayaknya kena 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Padahal waktu itu kalau begitu rata-rata 3 bulan kelar. 3 bulan kelar. Korban soalnya Bang. Korbannya parah. Saya lagi di sidang tuh korban. Saya ngelak. Wow. Sedih juga sih sebenarnya. Ada Bang kayak kursi roda. Iya. Ada. Korban ada. Saya ngeliat. Cepat ngerti kayak gini kan. Fokus saya ke Hakim. Pasang muka melas. Pasang muka melas. Biar hukum sekurang-kurangnya kan. Itu langsung 10 bulan di Pontusnya? Atau tadi nggak? Pontus 10 bulan. Saya sama Brutus. Akhirnya dipisah tuh. Pisah kan. Brutus di Pondok Bambu. Saya di Cipinang. Sama-sama 10 bulan. Iya. Tahu deh. Brutus 10 bulan. Setahun atau 10 bulan. Ntar gue tanya. Perkara saya itu loh. Oke kita lanjut lagi nanti tuh. Kisah Cipinang dan Pondok Bambunya. Oke. Ini kisah Bang Pajar ini luar biasa. 4 tahun sekolahnya. Kisahnya banyak. Seru. Horor. Lucu. Komplit dah ada semuanya. Sedih. Sedih juga ada. Nah ini udah sesi terakhir nih. Pesan-pesan. Atau permintaan maaf ke rival. Untuk alumni-alumni yang lain. Gimana Bang? Coba. Ungkapin aja Bang. Yang belum ketemu. Yang ditemuin siapa tuh. Iya. Selain saya bukan ada. Sebelumnya mohon maaf. Buat semua. Mungkin ini karma juga. Saya kan pernah kenain orang lah. Mungkin orang sumpah orang itu yang pernah benci. Entah itu orang pernah saya betak. Orang itu pernah saya kenain. Atau kayak gimana. Orang sumpah serapah. Dibilang saya kan karma itu real katanya kan. Ya mungkin itu karma saya. Saya udah ngejalanin. Sebelumnya pernah. Entah itu anak Jawa yang kenal lah. Nah kayaknya. Saya mohon maaf. Wabil khusus buat anak. Si bos. Namanya si bos itu anak Purama Bang. Hmm. Wabil khusus buat si bos itu anak Purama. Gak ada maksud apa-apa. Dan gue udah ngejalanin hukumannya. Gue mohon maaf. Untuk semuanya atas hati lap. Gue juga minta doanya buat semua korban-korban yang. Entah itu dari STM Penerbangan. Entah itu dari STM Budut. Kampung Jawa. KGR. Atau apalah kita minta doanya. Buat almarhum Kidai. Terkutus buat almarhum Kidai. Almarhum Kinoi. Almarhum Firman. Dan buat kawan-kawan yang lain. Yang gue gak pernah tahu. Ya kan. Ya untuk. Kita sudahin aja lah. Yang namanya sudah-sudah. Udah Bang ya. Itu saya juga. Kalau dari sekarang. Dari kaca. Di balik kaca sekarang ini. Kalau ditanya. Lu mah. Ya sebenarnya itu penyesalan terbesar. Saya disitu. Tapi ada. Di balik itu kan ada hikmahnya. Hikmahnya kan. Istri saya akhirnya sekolahnya. Anak penerbangan juga nih Bang. Hahaha. Istri saya anak penerbangan juga. Saya mungkin disitu banyak pelajaran. Yang bisa saya ambil. Terutama. Tentang tali persaudaraan. Wah itu kental benar di penerbangan. Itu tuh bukan lagi kawan. Karena kawan itu bisa berantem. Ini kapalnya sahabat. Sahabat. Udah lah udahin permusuhan ini. Saya juga sama. Almeni Budut sama Almeni Jawa. Udah menongkrong sama Bronson. Yang dulu. Sekarang udah. Udah ngopi bareng sama Bang Bronson. Di Bayori. Agak merah. Di tempat hidup. Di sana. Udah kenal mereka. Kenal saya. Saya juga kenal mereka. Mereka tau kisah saya. Juga saya tau kisah mereka. Udah lah. Untuk adik-adik. Sekarang. Udah lah. Nggak ada gunanya. Mungkin mereka masih muda. Masih ego. Terlalu tinggi. Sama seperti saya dulu. Jati diri. Cuman kalau ditelah. Lebih baik lu nyesel sekarang. Iya. Daripada nanti lu ya. Contoh saya lah. Sekolah sampai 4 tahun. Hasilnya apa. Saya masuk. Kan nggak ada hasilnya. Ya untungnya nggak ada. Apa nggak ada. Yang kita ambil positif saja. Contoh. Tali persaudaraan. Selaring silaturahmi. Karena. Tali silaturahmi itu buat saya. Penting Bang. Saya keluar. Setelah lama nggak pernah ketemu lagi. Ketemu kawan. Saya yang nganggur. Saya masuk kerja. Ya anak kapal juga. Silaturahmi itu selain menyambung. Tali silaturahmi itu selain. Bikin nambah rejeki. Pemanjang umur usia kan. Ya kita ambil positif. Sudahi aja pertempuran ini yang. Namanya. STM-STM. Paling jaman sekarang ngeri Bang. Ributnya Bang. Janjian Bang. Janjian. Iya. Kalau dulu kan seadanya. Biar berapa jalan-jalan aja. Kalau sekarang berdua nggak mungkin. Berani. Udah lah. Kita giniin aja. Ngopi bareng aja sekarang. Ngopi bareng aja. Untuk adik-adik. Boleh lah. Eksistensi itu. Cuman bisa diambil sekarang. Saat tua nanti lu akan nyesal. Rejeki lu mungkin di kawan. Iya. Itu aja Bang. Mohon maaf. Buat semuanya yang pernah kenal. Oke. Demikian. Kisah. History. Dan story-nya. Bang Fajar. Sekian. Terima kasih. Selalu jaga silaturahmi. Salam. Kapal True Story. Salam Satu Udara. Sangatido. Sangatid réний Uhman. sub indo by broth3rmax